Halo pecinta drama Heartbeat, inilah preview episode ke-14 dari drama Heartbeat. Di akhir episode ke-13, Manhui akhirnya berhasil menangkap Wu Hayol dan menahannya di tempatnya. Dia pun lalu menghubungi Dushik untuk melihat secara langsung Wu Hayol yang kini telah menjadi manusia setengah vampir. Saat memegang tangan Wu Hayol, Manhui melihat kalau tangan Wu Hayol mulai menghitam. Sehingga dia pun tahu kalau saat ini Wu Hayol telah kehilangan kekuatan vampirnya dan bahkan hampir mati. Sedangkan diwastu miliknya, ini merasa terharu setelah dia tahu kalau Wu Hayol ikut membantu mencari ayahnya yang selama lima tahun ini telah menghilang. Dalam preview episode selanjutnya, diperlihatkan kalau teman-teman Wu Hayol berhasil menyelamatkan Wu Hayol dari tempat Manhui. Namun sepertinya Rosa dalam masalah karena dia berhasil ditangkap oleh Manhui. Sedangkan Dushik yang sangat menyinginkan jantung Wu Hayol sudah menyiapkan pisau perak yang menjadi kelemahan bagi vampir. Di tempat lain, terlihat Inyei menghampiri Wu Hayol dan dia ingin segera memberikan darahnya kepada Wu Hayol agar dia segera menjadi manusia. Inyei akhirnya mengetahui kalau kondisi Wu Hayol sekarang sedang kritis setelah dia melihat lengan Wu Hayol yang mulai menghitam. Inyei tidak tahu kalau Wu Hayol harus menghisap darahnya sampai kering agar Wu Hayol bisa menjadi manusia. Karena tak mau melakukan itu, Wu Hayol akhirnya meninggalkan Inyei dan pergi ke tempat yang jauh supaya dia bisa mati dengan tenang. Mendengar hal itu, Inyei pun sedih dan menangis terseduh. Sebelumnya, Hiwon sempat mendatangi Wu Hayol dan memintanya untuk meninggalkan Inyei agar mereka bisa hidup bersama dengan bahagia. Menyisakan tiga episode lagi, kira-kira apa yang akan terjadi pada Wu Hayol? Sanggupkah dia bertahan dan memenuhi keinginannya untuk menjadi manusia tanpa membunuh Inyei? Terima kasih telah menonton!